ya selamat datang semuanya bertemu lagi bersama saya Ardi di channel detek komputer ya dan di video kali ini saya akan mereview sebuah mini PC dari G-rex yang saya beli di Facebook di hadahan di perti kainat di belakang ini saya membeli PC ini itu seharga 600.000 dengan mendapatkan satu set PC jadi satu mini PC selesai dengan keyboard mouse dan dua monitor dan monitor monitor tabung 14in dan monitor HP yang 16in dengan kondisi bergaris dengan kurang normal tapi untuk harga segitu mendapatkan semua itu ini termasuk amazing dan ya langsung saja kita bahas dari mini PC ini kita akan bahas bodinya terlebih dahulu bodinya ini terbuat dari plastik dimana di depannya tersedia dua slot USB dan di belakangnya tersedia dua slot USB slot microphone dan speaker slot input power PGA ya dan hanya itu saja Oh dan kabelan sebelah kiri ini ada tempat untuk menaruh dudukannya selesai itu ada setanya jadi posisinya tuh berdiri gini dan ya tadi sini terdapat lubang untuk mengeluarkan udara panas dari dalamnya dan bagian bawahnya ini cuman ada anti strip dan ya seperti ini saja lalu bagaimanakah performa dari mini PC G-rex ini Oh ya sebelum saya lanjut ke performa saya akan menceritakannya terlebih dahulu jadi mini PC ini tuh memiliki yang harusnya itu kan di yang bawahnya itu harusnya itu 120 GB dan ini mungkin sudah diganti sama hadiahnya 500 GB jadi saya tuh mendapatkan harga 600 itu udah gitu habisnya udah 500 GB bukan 120 GB murah bukan kita jalan aja saya ke performanya secara umum performanya ini bisa kalian lihat di bahkan ini ini adalah hardwarenya jadi saya menggunakan Windows 7 Ultimate 64 bit Intel Atom dan prosesnya itu menggunakan Intel Atom D525 series terbaru dari soket apa ya gua lupa soalnya itu soket apa namanya pokoknya ini series yang paling tinggi dari soket tersebut dengan kecepatannya 1,80 GHz dengan RAMnya ini RAM 2GB dengan DDR3 ya laptop ini tuh mini PC ini termasuk jadul tapi sudah menggunakan RAM DDR3 jadi worth it lah untuk tahun-tahun sekarang dan grafiknya ini pun menggunakan generatif non-PNP jadi ya grafiknya kita tidak bisa berharap lebih apalagi ini kan mini PC jadul sharex 500 GB dengan Hitachi dan ini sudah sudah di upgrade ya bukan bawaannya bawaannya itu cuma 120 GB dan ya kita lanjut saja kita bahas ke bagiannya nah Intel Atom D525 ini soket 559 ya jadi ini tuh soket 559 yang paling tingginya itu ya chipset ini prosesor yang ini kecepatannya itu mentok di 180 GHz tapi kalau gak salah ada yang yang nyampe 2,3 deh ya cuman ini yang paling serisnya yang paling barunya itu ini D252 D525 dengan memiliki Core speednya aduh anjing dengan memiliki dua core dan 4 read jadi lumayan cepat juga untuk penumerasannya dan kita lanjut membahas memori-nya jadi memori-nya itu hanya terjadi hanya mempunyai satu slot dan saja itu DDR3 disini menggunakan bandwidthnya memori yang 667 MHZ dengan mereknya itu strontium jadi kayak bawahnya dan si RAMnya ini pun sama seperti RAM laptop jadi bukan RAM PC yang banyak itu jadi tapi yang kecil ya namanya juga mini PC gitu ya kita lanjut dan untuk grafiknya ini ini menggunakan intergrafik media accelerator 350 dan ini cukup jadul bukan cukup lagi yang mencadul gitu kan jadi kita tidak bisa berharap banyak dari grafik ini ya gitu saja jadi apa sih dengan spesifikasi seperti itu bisa buat apa aja sih si game mini PC ini tuh jadi mini PC ini untuk pemain game kita tidak bisa berharap banyak gitu kan tapi kalau hanya untuk game-game receh seperti game host kontrol strike yang itu kan yang offline yang banyak banyak itu yang kayak gitu jalan apalagi yang paling yaitu di game trip trip.com saya sering mainnya di flip.com saya masih suka kesan-anampir Oh dan juga ini cocok buat dijadikan di tengah rumah misalkan kalian di TV utama itu kalian YouTube nya komini ya sebagai Mi Box lah tahu kan Mi Box ya semacam itu cuman bukan sistemnya Android seperti Android lagi cuman ini menggunakan PC jadi lebih joss lah jadi YouTube juga lancar dan ya untuk keperluan media nonton pun jalan ngetik seperti itu pun jalan dan ini pun sudah sudah ada langsung Wifi nya sudah terintegrasi jadi kalian tidak tidak perlu menyambungkannya dengan kabelan karena juga sudah tersedia Wifi nya jadi mini PC ini tuh sangat cocok sekali buat yang masih sekolah ataupun hiburan di tengah rumah ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kalian tanyakan teman-teman saja jangan lupa like comment share and peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati